Inilah Aryo Permana Kurniawan, driver Ojo sekaligus caleg asal Partai Golkar. Ya, meski modal pas-pasan, Aryo memberikan diri maju sebagai caleg DPRD Jateng di Dampil 13 meliputi Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Jadu lagi setidak dipilih karena ingin menyerap aspirasi pengemudi Ojek Online. Profesinya membuat Aryo mengerti simpang siur aturan Ojek Online yang perlu dimenai. Karena saat ini mas untuk menyalak sendiri perlunya sama mas. Walaupun saya nge-grab atau saya pengemudi online, saya enggak patang semangat dan enggak menyerah karena semua memiliki pula yang sama. Walaupun saya masih di bawah penghasilan, tapi bagi saya ini adalah salah satu motivasi untuk memperjuangkan aspirasinya teman-teman yang ada di lingkungan saya. Yang masih perjuangan aspirasi tentang apa? Inspirasi mengenai berbicara mengenai kesejahteraan pengemudi, terus pelayanan sendiri, terus mengenai saat ini persaingan harga ini juga menurut saya perlu diperjuangkan. Untuk kampanye Aryo sisikan penghasilan untuk menyetat stiker dan kartu nama yang dibikin ke penumpang dan rekan ojo lain. Lokasi DAPI yang jauh dari tempat yang bekerja tak membuat Aryo berhenti menjajah jadi wakil rakyat. Respon positif bermunculan, terutama dari sesama pengemudi. Nah dia sudah membuktikan walaupun seperti ini, mereka mampu. Jangan menganggap ngenteng dalam hal kecerdasan, keterampilan, pengalaman. Biar titel tidak tinggi, kira seperti ini, patut dicotoh. Siap semuapun, ojol-ojol yang driver di jalanan, kalau punya keinginan siap. Naik, memperbaiki diri untuk masyarakat, terutama nanti bisa memperbaiki mereka-mereka yang ada di jalanan. Meski minim dana kampanye, provisinya sebagai driver ojo justru bisa membuatnya berkampanye langsung ke sesama driver ojo. Kelak jika terpilih, ia berjanji akan memperjuangkan supaya bisa mengubah sistem pengemudi online lebih baik. Yusuf Anggara, laporkan untuknya.